Intro Halo kawan-kawan, apa kabar? Ketemu lagi dengan Bedul Kawan-kawan, siapa yang seneng joget atau menari? Siapa yang seneng dengar musik? Nah, hari ini Bedul nak ngajak kawan-kawan untuk belajar tentang menari Kaget Bedul juga punya hasil karya yang sudah kawan-kawan kirim untuk Bedul Tapi sekarang kita jingok dulu, ada kawan kita namanya Kegi Yang lagi belajar dance atau nari Ini dia Halo kawan-kawan, sekarang Kegi lagi di Dance School Kegi sekarang mau belajar Keeper Bend Saya ikut Ya, 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 ya 6 6 7 8 Ini kan cinta kan? Alhamdulillah 1 5 7 8 5 6 6 7 8 9 9 10 10 11 12 12 13 13 13 14 15 15 15 16 18 19 15 15 15 15 15 15 16 16 17 17 17 18 18 18 18 18 19 19 20 20 20 20 20 21 21 22 22 23 23 24 25 25 20 20 21 22 22 22 23 24 27 27 28 28 29 24 25 25 25 25 26 28 29 30 32 32 32 33 33 33 35 35 36 37 38 40 40 40 40 40 41 41 42 42 42 42 42 41 32 42 42 43 43 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bagus Nian untuk kesehatan kita. Selain bisa berkeringat, pecah olahraga menari juga buat kita cerdas. Karena otak kita dilatih untuk fokus, cepat tanggap, dan irama musik yang merangsang fungsi otak kita. Yang kedua, Aryan Gending Sriwijaya khas Provinsi Sumatera Selatan ditampil ke khusus untuk nyambut tamu hebat, pecah presiden, duta besar, dan tamu hebat lainnya. Berarti kalau bedul jadi presiden, bedul ceto disambut oleh tarian Gending Sriwijaya. Yang ketiga, menari juga bisa untuk uang yang pakai kursi roda. Di Eropa, sering di Eropa sering diadoin lomba menari khusus yang pakai kursi roda. Wah, siapa baik bisa menari? Yang penting happy. Hmm Nah, kawan-kawan menari itu bagus untuk kita. Kiro-kiro, kawan-kawan seneng nari apa? Hmm Kiro-kiro, kawan-kawan jangan kemana-mana ya. Bedul balik dengar lagi, tetap di si Bedul. Hmm Hmm